Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Seva Zuliana In this video I want to share you about new lesson It's about tenses Akhirnya kita bahas tenses Nah, sebelumnya sudah saya kasih Persiapan-persiapan sebelum kita ke video kali ini Sebelumnya saya kasih tentang verbs Tentang question words Nah, kali ini kita langsung saja ke tenses Tenses apa saja yang kita bahas Nah, tenses itu yang kita bahas ada 5 Yang saya tekankan itu 5 Karena 5 ini yang menurut saya Yang kita gunakan untuk sehari-hari Yang paling berguna untuk sehari-hari Satu, present tense Untuk Nanti saya dijelaskan di video selanjutnya Pas waktunya materi Yang pertama, satu Yang pertama, satu Yang pertama, present tense Yang kedua, past tense Yang ketiga, itu past Sorry, present continuous tense Yang keempat, perfect tense Yang kelima, future tense Jadi, lima ini yang saya bahas Kali ini, dalam video ini Panjang lebar, kali tinggi So, kalian keep watching in this video Till the end Oke? Jadi, lima tenses ini Yang saya tekankan untuk kalian pelajari Dan kalian benar-benar gunakan Untuk membuat kalimat Baik in speaking or writing Baik dalam kalian ingin berbicara Dengan bahasa inggris yang benar Atau ketika kalian menulis So, let's get started guys Hai semuanya Nah, dalam video kali ini Kita membahas tentang apa ya? Ya, kita membahas tentang Tenses Tenses kita kupas Hanya dalam waktu beberapa menit saja Nah, yang perlu kalian ingat Gandengan-gandengannya Dan saya sarankan Untuk pemula dalam belajar bahasa inggris Kalian tidak perlu memikirkan Tenses yang begitu ribet Untuk Tapi Yang begitu ribet untuk kalian pahami Tapi Saya mencoba Untuk menjelaskan Tenses ini Dengan sesederhana mungkin Supaya kalimat kalian Yang kalian ucapkan Baik yang kalian ucapkan Maupun kalian tulis Itu sesuai dengan aturan bahasa inggris Oke Karena bahasa inggris itu Perubahan kata kerja Itu mempengaruhi Kapan terjadinya Kejadian tersebut Sehingga Ciri-cirinya Kalian harus paham Minimal kalian tahu gitu ya Oh, ini ciri-cirinya Pakai ini Kapan ini terjadi Saya harus memakai ini Dan untuk Apa namanya Untuk Tenses itu sendiri Saya sarankan Kalian Gunakan 5 Tenses ini Untuk keseharian Yang pertama Present 10 Yang kedua Present continuous Yang ketiga Present perfect Yang keempat Past 10 Yang kelima Future 10 Nah Saya jelaskan secara singkat Present 10 itu Kejadiannya Kapan Kejadiannya Itu sehari-hari Kalian pakai Tenses ini Untuk mengungkapkan Kegiatan kalian Sehari-hari Jadi Kegiatan kalian itu Sehari-hari Kalian gunakan Pakai Tenses ini Yang ciri-cirinya Adalah Do Sama das Oke Do sama das Diingat Tenses memakai Kata kerja bantu Do sama das Kalau Present continuous Dia ciri-cirinya Ada M R Is Lo bu Yang tadi kan Pakai Is MR juga Yang materi Yang ini Nominal sentence Pakai Is MR Iya Mereka pakai Kita pakai Is MR Untuk nominal sentence Dalam bahasa inggris Tapi kan Nggak ada kata kerjanya Nah Yang MR Is Di sini Ada kata kerjanya Makanya Disebut present Continuous Stand Nah Kapan terjadinya Ini Kita mengungkapkan Suatu kegiatan Yang kita lakukan Itu Pada saat kita berbicara Misalkan saya Sekarang I am Making video Saya sedang Membuat video Nah Itu saya memakai Tenses ini Apa yang kita lakukan Pada saat kita berbicara Itulah Tenses present Continuous Kalau ini Keseharian Yang terulang-ulang Misalkan Kalian pergi ke sekolah Nah Senin ke sekolah Selasa ke sekolah Rabu ke sekolah Itu kan Setiap hari Beruntun Berulang-ulang Sebagai kebiasaan Makanya Itu pakai ini ya Kalau Memakai Ini Dit Ciri-cirinya Dit Itu Pasten Nah Kalau pasten ini Tidak berulang-ulang Pasten ini Masa lalu Sudah terjadi Kemarin Masa lalu lah Pokoknya ya Pasten ini Masa lalu Kalau Have has Ini Dulunya kita Kita melakukan itu Tapi Sekarang Kita juga Kadang masih melakukan itu Gitu loh Jadi Kita melakukannya dulu Sekarang juga masih Misalkan Kalian itu Kalau orang di Indonesia Identiknya Kalau tidak makan nasi Itu tidak kenyang Gitu ya Jadi Kemarin Misalkan Sudah makan nasi Nanti pun juga makan nasi Pagi sudah makan nasi Sudah makan nasi Siang juga makan nasi Sore makan nasi Nah gitu ya Jadi pakai tensis ini Walaupun ditanya Kamu sudah makan Saya sudah makan Saya sudah sarapan Nah Nanti Tadi sarapan pakai apa Saya sudah makan Nasi sama Laut telur Nah siang Kamu sudah makan Ya saya sudah makan Saya makan nasi Dan Ayam goreng Nah makan nasinya itu Yang Sudah dilakukan Tapi Masih berulang Sampai sekarang Terus yang Will Itu yang akan datang Dan ini Belum terjadi Future Masa lalu Eh sorry Future Masa yang akan datang Berarti Rencana Ya kan Rencana Kalau ini Pengalaman Masa lalu kan Pengalaman tuh Yang ini Rencana Jadi diingat Am Gendingannya I Untuk present continuous Am I You Do Do Hanya memakai Subject ini Are you We They Terus Does Memakai She He It Dihafalkan Ini kata kuncinya Jadi satu Ini Cuma ini kuncinya Untuk Lima tensis Have Apa Gendingannya Subjectnya Are you We They Has She He It Did Keseluruhan Memakai Did Will Semuanya Pakai Did Kenapa posisinya Disini Karena Disini Gak Cukup Jadi Ini Harusnya Ada Disini Oke Kalau Disini Posisinya Akan Jadi Pertanyaan Nah Ini Posisinya Ada Disini Jadi I Will She It Will I Will Did Ada Dua Kata kerja Bantu Yang sama Sama Hanya Satu Dihafalkan Harus Hafal Ini Ciri Cirinya Doang Gak Semuanya Harus Dihafal Oke Kita Ke Part Yang Pertama Yaitu Present 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 Apa Tadi Present Present Itu Everyday Terjadinya Setiap Hari Diulang Ulang Kejadian Yang kita Ulang Ulang Setiap Hari Misalkan I Walk Saya Berjalan You Watch Kamu Nonton We Study We Study Kita Belajar Oke She He It Nah Untuk She He It Dia itu Belakangnya Kata kerja Diingat Belakangnya Kata kerja Dapat Imbuan S Atau Es Nah Jika dia Berakhiran Seperti ini Berakhiran Y Berakhiran Y Dia akan Berubah Jadi Stadis Y Dibuang She Stadis Oke Y Jadi I Es He Stadis It Stadis It Untuk Benda Ya Bukan Pokoknya Bukan Orang Nah Nah Kalau Watch Dia dapat Untuk She Eat Dia dapat Imbuan Es Kalau yang Dapat Imbuan Es S aja Walks She Walks He Watches He Stadis Jadi Yang ini Tanpa Imbuan Imbuan Hanya Dipakai Untuk She He Eat Oke Sampai Sini Paham Nah Sekarang Ini adalah Kalimatnya Presentan I Walk Tanpa Es ya I Walk Saya Berjalan Kapan Waktu yang Kita pakai Everyday Saja Biar Tidak Bingung Every Morning Every Day Every Night Itu Banyak Sekali Every Every Itu Kejadian Yang diulang Ulang I Walk Every Day Saya Berjalan Setiap Hari They Watch TV Every Night Mereka Menonton TV Setiap Malam Setiap Hari She Studies Every Day Dia Belajar Setiap Hari Oke Nah Ini He Place Jadi Dia Ditambai S Loh bu Kok Enggak Ditambai Es He Place Jadi Ini Hanya Ditambai S Saja Disini Itu Sudah Menjadi Aturan Cek Saja Untuk Banyak Apa Yang Harus Ditambai Oke Nah Ini Adalah Kalimat Positif Kan Kalimat Positif I Walk Saya Berjalan They Watch Mereka Nonton They Watch TV Kalau Kalian Ingin Kalimat Ini Jadi Negatif Saya Nggak Nonton Mereka Nggak Nonton Jadi Diingat Presentan Gandengannya Do Sama Das Sorry Do ada Disini Das Ada Untuk Subject Ini Kalau Kalian Pengen Ngomong I Do Not Walk Saya Nggak Berjalan Berarti Disini Ditambai Do Not Atau Don Disingkatnya I Don't Walk You Don't Walk We Don't Walk They Don't Walk Mereka Tidak Berjalan She Nah Untuk She If Dia Memakai Apa tadi Das Nah Kalau Pengen Jadi Das Untuk Negatif Berarti Pernyataannya Dia Tidak Bermain She Does Not Play Kalau Sudah Ada Das Maka S Harus Dibuang Dia Tidak Bermain Ini Singkatannya Adalah Dari Kata Disingkat Jadi Doesn't Dia Laki-Laki Tidak Bermain Sepak Bola He Doesn't Play Kalau Sudah Ada Das Diingat Kalau Sudah Ada Das S Dibuang Di belakang Kata kerja Oke He Doesn't Play Football Dia Tidak Bermain Sepak Bola Setiap Hari Paham? Jadi Ada Not Yang Membedakan Kalau Tadi Ditutup I Walk You Walk Kamu Menonton Kamu Berjalan Nah Kalau Mau Negatif Tinggal Ditambah Do Not Atau Don't I don't walk Oke Jika Kalian Ingin Jadi Pertanyaan Tinggal Ditaruh Di depan Ini Tadi Sama Ini Jadi Kalimat Positif Ini 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 Jadi Kalimat Negatif Kalau Pengen Jadi Kalimat Tanya Tinggal Gandeng Tanya Ini Pakai Do Ini Pakai Das Di balik Taruh Depan Yang Sini Dibuang Dibuang Do You Walk Apakah Kamu Berjalan Do They Watch Apakah Mereka Menonton Kalau Ada Pertanyaan Apakah Pasti Jawabannya Antara Yes Sama No Kalau Yes Berarti Yes They Do Do No Berarti No They Don't Ya Mereka Menonton No They Don't Mereka Tidak Menonton Jawabannya Kalau Apakah Jawabannya Yes Sama No Do They Watch Kalau Do sudah Dipindah Sini Tidak Boleh Do Double Di Sini Lagi Jadi Kalau Disini Pakai Not Jadi Negative I Do Not Walk Saya Tidak Berjalan Kalau Mau Pengen Jadi Pertanyaan Ini Dibuang Disini Do You Walk Apakah Kamu Berjalan Ya They Do Ya Mereka Berjalan Ya Saya Berjalan Enggak Saya Enggak Berjalan Oke Terus Kalau Kalian Pengen Ada Pertanyaan 5 W 1 H Disini Apa 5w1h Ada Di Video Selanjutnya Eh Video Sebelumnya 5w1h Itu Ya What Why Nah Kalau Ada Pertanyaan Disini What Do You Study Kalau Pakai You Is Dibuang Ya Is What Do You Study Apa Yang Kamu Pelajari I Study Mathematics Saya Belajar Matematika I Study Mathematics What Do You Watch Apa Yang Kamu Tonton Jawabannya Langsung I Watch Television Television Watch Television Paham What 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 does What does He Play Apa Yang Dia Laki Laki Mainkan He Plays Football He Plays Football Perhatikan Jawabannya Apa Yang Dia Mainkan He Plays Football Oke Ini adalah Tenses Yang Presentan Kita Ulang-ulang Kejadiannya Setiap hari Jadi Kalau Kegiatan Kalian Sehari-hari Mulai Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Itu kan Kalian Mandi Setiap Hari Jam Berapa Jam Berapa Kalian Makan Kalian Pergi Sekolah Kalian Pulang Sekolah Kalian Sarapan Kalian Sholat Nah Semuanya kan Diulang-ulang Setiap Hari Jadi Kalian Pakai Tenses Ini Untuk Menceritakan Kegiatan Kalian Sehari-hari Oke Bahkan Kalau Kalian Mau Bikin Jadwal Kegiatan Sehari-hari Kalian Pakai Ini Misalkan Kalian Mau ngomong I Wake up Saya bangun At 4 Nah Materi jam Ada di Sebelumnya I wake up At 4 45 Saya bangun Jam Berapa ini Kalau di American Time 4 45 Kalau di Jamnya Orang Inggris Berarti A quarter A quarter To 5 Jam 5 Kurang 15 Jadi Cek lagi ya Materi jam Semua materi Di sini Akan selalu Berhubungan Saya berusaha Bisa memberikan Kalian materi Seruntut Mungkin Dari Mulai Dasar Oke I wake up At A quarter To 5 Saya Bangun Jam 5 Kurang 15 Nah Ini Kejadian Ini Kalian Pakai Untuk Keseharian Kan Jadi Pakai Tensis Ini ya Semoga Berhasil Nah Kita Ke Tensis Yang Selanjutnya Tensis Yang Selanjutnya Yaitu Tentang Pasten Pasten Di sini Menceritakan Apa tadi Pasten Itu Tentang Masa Lalu Jadi Pasten Itu Masa Lalu Kalau Ini Sekarang Ini Lampau Ini Masa Depan Nah Posisi Pasten Ini Kejadian Yang Sudah Kamu Alami Di sini Di masa Lalu Di masa Lampau Oke Kita Mulai I I Went Kok pakai Went Saya Pergi You Saw We Meet She Fit Jadi I Went To Surabaya Saya Pergi Ke Surabaya Kita Pakai Yesterday Semuanya Saya Pergi Ke Surabaya Kemarin Kamu Melihat Kamu Melihat You Saw Tiger Kamu Melihat Harimau Kemarin They Made Noodle Mereka Membuat Mie Kemarin He Fed Dia Memberi Makan He Fed A Cat Yesterday Dia Memberi Makan Seekor Kucing Kemarin Oke Nah Ini Kalimatnya Adalah Kalimat Positif Ketika Kalian Ingin Membuat Kalimat Negatif Maka Yang Perlu Diingat Adalah Kata Kerja Bantu Jangan Pernah Dilupakan Ini Kata Kerja Bantu Kalau Tadi Present Pakai Ini Past Pakai Ini Jadi Kalian Enak Semuanya Kalian Sapu Rata Pakai Dit So Kita Pakai Dit Masa Lampau Dit Untuk Kalimat Negatif Untuk Kalimat Negatif Tinggal Dikasih I Dit Not Jika Disingkat Jadi Didn't Oke I Didn't When Lo Salah Kalau pakai When Jadi Kalau sudah Ada Did Kalau sudah Ada Did Maka When Ini Akan Kembali Lagi Menjadi Go Kembali Ke Bentuk Asal Kembali Ke Kata Kerja Bentuk Ke Satu Oke I Didn't Go I Didn't Go To Surabaya Yesterday Saya Nggak Pergi Ke Surabaya Kemarin Kata Siapa Saya Pergi Ke Surabaya Tadi Temen Lu Bilang You Went To Surabaya Yesterday Kamu Pergi Ke Surabaya Kemarin Kan I Didn't Go To Surabaya Yesterday Saya Nggak Pergi Surabaya Kemarin Terus Kalau Disini Sama Kan Pakai Did Semua Didn't Disingkat Eh Didn't Disingkatnya Jadi Eh Did not Disingkatnya Jadi Didn't She Didn't Ini Dari kata Fit Memberi Memberi Makan Dia Memberi Makan Seekor Kucing Dia Perempuan Memberi Makan Memberi Makan Seekor Kucing Kemarin Dia Tidak Memberi Makan Dia Berubah Jadi Bentuk Satu Verb Satu Kenapa Karena Ada Did Oke Dia Perempuan Tidak Memberi Makan Seekor Kucing Kemarin Paham Ya Paham Oke Kalau sudah Paham Kita Balik Di depan Jadi Pertanyaan Oke Kalau Ini Sama Ini Saja Maka Dia Jadi Positif Kalau Ini Diurut She Didn't Fit Dia Jadi Kalimat Negatif Kalau Mau Pengen Jadi Kalimat Tanya Balik Aja Di Depan Semuanya Ini Kan Pakai Dit Ini Dibuang Dit Nggak Boleh Double Oke Kalau Ada Dit Kata Kerjanya Harus Kembali Ke Satu Oke Kalau Ada Dit Kata Kerjanya Harus Kembali Ke Satu Did You Go To Surabaya Did You Apakah Kamu Pergi Dit Satu Ya Sini Nggak Boleh Ada Dit Lagi Did You Go Apakah Kamu Pergi Ke Surabaya Kemarin Yes Kalau Iya Tinggal Dijawab Yes I Did Apakah Kamu Pergi Ke Surabaya Kemarin Did Did You Go To Surabaya Yesterday Yes I Did Kalau Nggak Tinggal No I Didn't Nggak Saya Nggak Pergi Tuh Gitu Ya Kalau Ingin Jadi Pertanyaan Yang jawabannya Adalah Alasan Alasan Yang jawab 5W 1H Pertanyaannya Where Kemana Kemana Where Did You Go Yesterday Kemana Kamu Pergi Kemarin Kemana Kamu Pergi Kemarin Where Did You Go Yesterday Kemana Kamu Pergi Kemarin Jawabannya Tinggal Ini I Went To Surabaya Yesterday Saya Pergi Ke Surabaya Kemarin Saya Pergi Ke Surabaya Kemarin Oke Itu Oke Dua Tenses Sudah Selesai Present Tense Sama Past Tense Setiap Hari Dan Masa Lalu Sudah Selesai Kita Ke Apa Yang Sedang Kita Lakukan Pada Saat Ini Oke Nah Ini Ada Ing 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 Continuous Itu Kan Sedang Nah Berarti Sedang Kita Lakukan Sekarang I Gandeng Apa Heo Diingat Yang Ini I Am Ini Present Continuous Sedang Kita Lakukan Sekarang You Are We Are They Are She Is He Is It Is Oke Am Are Is Masih Ingat Nah Kita Langsung Ke I Am Buying I Am Buying Saya Sedang Membeli I Am Buying A Book Saya Sedang Membeli Buku Waktunya Kita Pakai Now Sekarang You We They Dia Memakai Are You Are Buying A Book Now So Kalau Continuous Kata Kerja Pertama Kata Kerja Kesatu Itu Kalian Tambah Ing 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 Kamu Sedang Bernyanyi You Are Singing A Song Kamu Sedang Bernyanyi Atau Kamu Sedang Menyanyikan Sebuah Lagu Sekarang She 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 Memakai Is She Is Eating Food Dia Sedang Makan Makan Sekarang He He Is Drinking A Glass Of Tea Dia Laki-laki Atau Dia Sedang Minum Segelas Teh He Is Drinking A Glass Of Tea Oke Mudah kan Mudah Jangan Dipikir Tensis Itu Sulit Nah Lima Tensis Yang Saya Rekomendasikan Itu Ada Lima Yang Kita Gunakan Setiap Hari Ada 16 Tensis Tapi Yang Lainnya Itu Bisa Kita Pelajari Kalau Lima Ini Sudah Benar-benar Di Luar Kepala Kita Benar-benar Hafal Untuk Kita Gunakan Lanjut Jadi Kemana Kita Ngomongin Apa Oke I Am Buying A Book Saya Sedang Membeli Sebuah Buku You Are Singing A Song Now Kamu Sedang Menyanyikan Sebuah Lagu Sekarang They Are Singing A Song Mereka Sedang Menyanyikan Sebuah Lagu Sekarang She Is Eating Food Now Dia Perempuan Sedang Makan Makanan Sekarang He Is Drinking Food Now Dia Laki-laki Sedang Eh Drinking Disini He Is Drinking A Glass Of Tea Now Salah Fokus Saya Dia Sedang Minum Segelas Teh Sekarang Oke It Bisa Pake Cat Ganti Kucing Cat Is Drinking Milk Now Cat Is Eating Food Now Kucing It Bisa Pake Cat Jadi Untuk Menggantikan Cat Selain Orang Ini ya Cat Is Eating Food Now Oke Nah Ini adalah Kalimat Positive Jadi Itu adalah Kalimat Positive Sekarang Kalau Pengen Kalimat Negatif Tinggal Setelah Ini Tiga Ini MR Ditambah Not I am Not Buying A Book Saya Tidak I am Not Buying A Book Now Saya Tidak Sedang Membeli Sebuah Buku Sekarang I am Not Buying A Book Now Saya Tidak Sedang Membeli Buku Sekarang You Are Not Eating Food Now Kamu Tidak Sedang Makan Sekarang He Is Not He He Is Not Drinking A Glass Of Tea Now Dia Tidak Sedang Minum Segelas Teh Sekarang Tapi Kalau Dia Sedang Minum Misalkan Dia Sedang Minum Kopi Dia Sedang Minum Teh Kan Nah Itu adalah Kalimat Negatif Kalau Pengen Kalimat Tanya Aturannya Sama Tinggal Ditaruh Di depan Yang Kalian Paling Penting Pahami Kalian Hafal Adalah Ini Gandengan Ini Oke Nah Ini Ditaruh Di depan Sama Disini M Disini R Tiga Ini Jadi Is Nah Kalau Sudah Ada Di depan Sini Sini Gak boleh Double Yang Disini Harus Dihapus Are You Buying A Book Apakah Kamu Sedang Membu Eh Sorry Apakah Kamu Sedang Membeli Sebuah Buku Sekarang Are You Buying A Book Now Kalau Gitu Jawabannya Tetap Yes I Am Ya Saya Beli Ini Tergantung Depannya Kalau Pertanyaannya Pakai You Jawabannya I Yes Yes I Am No I Am Not Apakah Kita Are We Singing A Song Now Apakah Kita Sedang Menyanyikan Sebuah Lagu Sekarang Yes We Are Tinggal Taruh Aja Yes We Are No We Are Not Itu Jawaban Oke Kalau Mau Pertanyaan 5 W 1 H Misalkan What 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 Are You Buying Now Apa Yang Sedang Kamu Beli Sekarang What Are You Buying Now Jawabannya Ya I Am Buying A Book Now Atau Kamu Bisa Langsung Jawab What Are You Buying Now Bisa Pakai Jawaban Singkat Book Sebuah Buku Oke Mudah Kan Mudah Sekali Kita Ke Tenses Yang Selanjutnya Masih Ada Dua Cepat Banget Nah Yang Present Perfect Tense Ini Adalah Kejadian Dimana Ini Yang Kejadian Sekarang Lalu Eh Depan Masa Depan Kalau Ini Masa Lalu Nah Dari Dulu Sampai Sekarang Kamu Masih Melakukan Hal Tersebut Misal I Walk Itu Itu Kalau Pak Stand Kalau Mau Present Perfect Ditambah Apa Present Perfect Ini dia Have Sama Has Have Punyanya Are you We They Has Punyanya She He It Oke Ini Sudah Mengatakan Hal Tersebut We Have Said That She Has Paid Dia Telah Membayar She Has Paid She Has Paid She Has Paid The House Dia Telah Membayar Rumah Itu Misalkan Lagi Membeli Rumah Nah Yang Perempuan Yang Membayar She Has Paid The House Dia Sudah Membayar Rumah Itu Oke He Has Studied Dia Laki-laki Dia Setelah Belajar She Has Studied Mathematics Mathematics Nah Misalkan Kalau kalian Pengen Yang Pengen Tahu Ini Ethan Kalau Ini Sudah Terjadi Sudah Terjadi Bedanya Apa Kalau Yang Itu Bisa Saja Kamu Mengulangi Lagi Telah Dilakukan Tapi Masih Bisa Dilakukan Lagi Gitu Ya He Has Eaten Dia Makan He Has Makan Rice Dia Sudah Makan Nasi Nah Tadi Sudah Makan Nasi Mungkin Saja Nanti Makan Nasi Lagi Dia Sudah Membayar Rumah Mungkin Saja Nanti Membeli Rumah Lagi Gitu Kalau Pengen Kalimatnya Jadi Negatif Langsung Saja You Have You Have Not Said You Haven't Said Kamu 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 Tidak Telah Mengatakan Itu Kamu Tidak Ngatakan Itu You Haven't Said That Kamu Tidak Telah Mengatakan Hal Tersebut Jadi Kalau Ada yang Bilang Kamu Tidak Mengatakan Hal Tersebut Enggak Kamu Tidak Mengatakan Hal Tersebut You Have Not Said That Nah Kalau Pengen Kalimatnya Jadi Kalimat Tanya Ini Kalimatnya He Has Paid The House Berarti Dia Adalah Dia Telah Membayar Rumah Itu Kalau Pakai Not Berarti Negatif Kalau Pakai Tanya Tinggal Ditaruh Di Depan Have Sama Disini Has Have You Have You Said Kalau Ini Ditutup Kalau Ini Sudah Dipindah Berarti Ditutup Yang Kali Ini Perhatikan Kata Perkata Saya Have You Said Sudahkah Kamu Mengatakan Have You Said Have You Said That Kamu Sudah Mengatakan Itu Yang Jawabannya Yes Yes I Have Ya Saya Sudah Mengatakan Itu Kalau No Berarti No I Have Not Atau No I Haven Saya Enggak Ngomong Itu Ya Saya Belum Ngomong Itu No I Haven Kalau Pengen Kalimat Tanya 5 W 1 H Pakai What Ya Contohnya What Have You Paid Ini Ditutup Karena Have Sudah Ada Di Depan Sini What Have You Paid Apa Yang Telah Kamu Bayar I Have Paid The House Saya Telah Membayar Rumah Itu Understand So Easy Sekarang Kita Ke Future Tense Future Tense Ini Adalah Tentang Masa Depan Ini Masa Sekarang Lalu Ini Masa Depan Di Masa Depan Ini Berarti Belum Terjadi Masih Rencana Yang Harus Dihafal Tadi Masa Depan Future Tense Memakai Will Will Itu Akan Semuanya Pakai Will I Will Come I Will Go You Will Go We Will Go Kita Akan Pergi Mereka Akan Memasak She Will Cook Dia Akan Memasak He Will Kick Karena Bermain Sepak Bola Jadinya He Will Kick He Will Kick The Ball They Will Cook They Will Cook Food Tomorrow Karena Belum Terjadi Waktunya Besok Oke They Will Cook Food Tomorrow Sekarang Lapar Kalau Belum Makan She Will Cook Food Tomorrow He Will Kick The Ball Tomorrow I Will Come Kan Waktunya Ini Hanya Satu Yang Saya Pakai Nanti Saya Jelasin Apa Saja Tensis Apa Saja Waktu Yang Dipakai Tensis Lima Ini Nanti Saya Jelaskan Di Video Selanjutnya Saya Hanya Menggambarkan Sekilas Materi Tidak Serumit Yang Kalian Bayangkan Nanti Kalau Kalian Sudah Paham Ini Akan Saya Berikan Tentang Waktu Yang Dipakai Untuk Tensis Saya Hanya Pakai Tomorrow Makanya Itu Ya You Will Come You Will Come Here You Will Come To My House They Will Go To Jakarta Mereka Akan Pergi Ke Jakarta Besok Oke Kalau Pengen Kalimatnya Negatif Tinggal Ditambah Not They Will Not Go To Jakarta Tomorrow They Will Not Go To Jakarta Tomorrow Mereka Tidak Akan Pergi Ke Jakarta Besok She Will Not Go To Jakarta Tomorrow Dia Perempuan Tidak Akan Pergi Ke Jakarta Besok Nah Itu Kalimat Negatif Untuk Kalimat Katanya Tinggal Ditaruh Di Depan Will Will They Ditutup Untuk Kalimatnya Will Sudah Ada Di Depan Will They Go To Jakarta Tomorrow Akankah Mereka Pergi Ke Jakarta Besok Will You Come To My House Tomorrow Akankah Kamu Datang Ke Rumah Ku Besok Kamu Kamu Besok Ke Rumah Ku Enggak Sih Gitu Ya Jawabannya Tetap Yes They Will Tergantung Ini Pakai Depannya Subject Sebelum Kata Kerjaman Will They Go To Jakarta Tomorrow Will They Go To Jakarta Tomorrow Yes They Will Kalau Not Tinggal No They Will Not Enggak Mereka Enggak Pergi Oke So easy 5W1H 5W1H Masih ingatkan 5W1H Itu yang ini Yang saya terangkan ini Cek di video sebelumnya 5W1H Pertanyaannya pakai Where Where will They Go Tomorrow Where Will They Go Tomorrow They Will Go To Jakarta Tomorrow They Will Go To Jakarta Tomorrow Atau Kalau Pertanyaan Yang jawabannya Pengen singkat Where Will They Go Tomorrow Kemana Sih Mereka Pergi Besok Jakarta Atau They They Will Go To Jakarta Tomorrow Atau Where Will Where Will They Go Tomorrow Jakarta So Easy I Hope You Understand This Semoga Ini Bermanfaat Saya Sangat Bersemangat Sekali Oke Saya Harap Apa yang Saya Sampaikan Ini Benar-benar Menjadikan Ilmu Yang Barokah Ya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Komen Saja So We will Meet In the Next Video Gimana Udah Paham Kan Materinya Materi Tentang Tensis Ya Itu Sangat Mudah Kalau Kalian Benar-benar Memperhatikan Apa yang Saya Sampaikan Nah Jika Kalian Punya Pertanyaan Tentang Tensis So Please Comment Jadi Comment Saja Di Kolom Komentar Mau Bertanya Apapun Nanti Insyaallah Saya Jawab Semoga Bermanfaat Teman-teman Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Bye Bye